selamat menikmati ini materi yang di skip tetapi ini merupakan materi yang penting untuk mendasari tentang sifat-sifat logam ikatan logam ini membentuk kisi logam sementara kisi logam itu bukan kisi ion jadi bahasan disini adalah tentang kisi logam bukan kisi ion sahabat kimia bagaimana ikatan logam yang terbentuk pada logam murni kita bandingkan terhadap logam paduan atau aloi paduan logam poin-poin penting apa yang perlu kita tegaskan pada bahasan ikatan logam yang akan memberikan penjelasan tentang sifat logam terhadap sifat paduan logam tentunya sifat fisika baik kita mulai kita melihat disini dua contoh logam yang Bu Eli sampaikan yaitu logam zinc tentu sahabat kimia sering menjumpai logam zinc sebagai salah satu material bangunan bahan bangunan ya kemudian kita jumpai juga logam tembaga ini ya atau logam tembaga banyak kita jumpai pada kabel listrik kepada alat peralatan makan juga pada bahan bangunan kemudian dicumpai pada paduan logam yaitu perunggu, kuningan juga dicumpai pada uang ya salah satu campuran logam pada mata uang poin dan lain-lain ya sahabat kimia nah ini contoh-contoh logam ini terdapat pada tabel periodik unsur inilah yang kita sebut sebagai logam murni benar-benar logam murni yaitu unsur yang dibentuk dari atom-atom sejenis nah sahabat kimia logam murni ini terbentuk dibentuk dari ikatan logam ya di dalamnya ada ikatan logam yang membentuk kisi logam nah sahabat kimia kita melihat disini ya bahwa yang namanya logam itu ikatan logam itu dibentuk dari gue elit kasih key points yang penting-penting disini ya sahabat kimia ya ikatan logam dibentuk dari logam dan logam itu key points yang penting ya satu namanya logam di dalam tabel periodik unsur itu logam ada di mana ada di golongan satu A ada di golongan dua A kemudian tiga A dan golongan transisi nah sahabat kimia logam ini memiliki sifat periodik unsur yang salah satunya namanya EI EI adalah energi ionisasi energi ionisasinya itu cenderung kecil artinya si logam ini hanya butuh energi sedikit saja untuk bisa merilis elektron valensinya jadi elektron valensi elektron yang terluar ya karena terdapat balik kulit terluar itu mudah lepas elektron valensinya lepas dengan mudah ketika elektron valensinya lepas maka si logam logam itu membentuk LX plus LX plus atau apa ion positif nah sahabat kimia disini kita sudah dapat dua kata kunci yaitu elektron valensi dan ion positif nah sahabat kimia kita balik ke gambar ini nah ini plus 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 ini adalah logam yang sudah melepaskan elektron valensinya elektron valensinya kita gambarkan dengan tanda bulatan-bulatan merah ini kita melihat bahwa bulatan merah ini bergerak bebas ya kata kunci bergerak bebas diantara muatan positif alias ion-ion positif dari logam itu ya bergerak di sekitar ion positifnya jadi ini kita membayangkan seperti sebuah lautan elektron valensi nah sahabat kimia karena bergerak bebas ini elektron valensi yang bergerak bebas di sekitar ion-ion positifnya kita bisa katakan dengan bahasa kimia yaitu mengalami delokalisasi ya mengalami delokalisasi elektron bergerak bebas tapi hanya di sekitar ion-ion positifnya ya oleh karena itu sahabat kimia jika diantara elektron-elektron valensi dan muatan positif itu kita pasang potensial ya potensial listrik maka elektron yang mengalami delokalisasi itu akan bergerak ke ujung yang positif sahabat kimia akan bergerak ke ujung yang positif nah gerakan elektron ini ya dari potensial yang negatif ke positif itu menimbulkan yang namanya arus listrik ya sahabat kimia arus listrik nah ini nanti jumlahnya adalah sama dengan jumlah muatan elektron yang mengalir ya bersatuan waktu yaitu dalam detik ya artinya apa kita menjumpai sifat sifat dari logam yang pertama akibat ikatan logamnya itu yaitu logam bersifat konduktor yang baik logam adalah konduktor yang baik artinya konduktor listrik bisa menghantarkan listrik yang baik mengapa karena elektron yang mengalami delokalisasi elektron valensi tadi ya yang mengalami delokalisasi itu bergerak bebas diantara ion-ion positifnya ketika pasang potensial listrik diantara kedua ini maka gerakan elektronnya itu dari potensial negatif menuju ke potensial positif nah karena gerakan bebas ini gerakan dari elektron valensi ini yang mengalami delokalisasi diantara ion positifnya itu maka menimbulkan elektron ini bisa menghantarkan listrik sehingga logam bersifat konduktor konduktor listrik yang baik nah seperti itu penjelasannya simpel sekali sahabat kimia sekarang kita lihat tentang titik leleh dan titik didihnya cenderung tinggi pada logam yang dibentuk karena adanya ikatan logam di sana ini kenapa sahabat kimia kita menggambar lagi yang seperti tadi jadi kita gambarkan muatan positif alias ion positif pada unsur-unsur logam atom-atom logam yang sudah melepaskan elektronnya tadi misalnya ada di sini nah ketika ion positif itu sudah melepaskan elektron elektronnya kita buat simbol kuning bulatan ini elektron valisi yang sudah dilepas dari atom-atom logam tadi nah seperti itu nah sahabat kimia tentu bisa membayangkan bahwa antara elektron elektron itu muatannya negatif ya sahabat kimia ini salah satu sifat dari subpartikel atom bahwa min dan plus itu terjadi gaya tarik menarik ada gaya tarik menarik yang kuat gaya tarik menarik antara negatif elektron valensi permuatan negatif terhadap ion positif ion positif dari logam ini kuat sekali oleh karena itu jika kita memelelehkan logam artinya mau mengubah wujud dari wujud padat ke wujud cair berarti kita harus merenggangkan ikatan yang kuat ini maka membutuhkan energi kalor energi kalor atau kita biasanya sebut dengan ki kinya itu besar sekali untuk merenggangkan ikatan antara muatan positif terhadap elektron yang ikatannya kuat tadi oleh karena itu kalornya besar sehingga kita katakan bahwa titik lelehnya juga besar kita lihat disini titik leleh zinc itu 400an derajat celsius yang tembaga itu seribuan derajat celsius demikian juga kalau kita mampu mendidihkan logam-logam ini yaitu perubahan wujud dari cair ketika sudah dilelehkan lalu kita ubah menjadi ion gas membentuk gas maka lebih besar lagi ini 900 derajat celsius 2500 derajat celsius demikian jadi sifat yang kedua yang dimiliki oleh logam itu adalah punya titik leleh dan titik didih yang tinggi akibat dari ikatan logam yang tadi nah demikian sahabat kimia sekarang kita lihat disini apa lagi ya coba oke bu eli akan menuju ke penghantar panas selain menjadi penghantar listrik yang baik disini ada kata penghantar panas konduktivitas termal konduktivitas termal yang baik kenapa konduktivitas termal jadi kalau kita bilang logam itu mudah panas tapi juga mudah dingin mengapa sahabat kimia ketika partikel-partikel dari atom logam tadi yang sudah mengiyom kemudian disana ada elektron valensinya ini dipanaskan artinya mendapatkan kalor kalor ditambahkan kalor ditambahkan dan juga kalornya itu akan menyebabkan energi kinetik itu meningkat energi kinetik yang mana tentunya energi kinetik dari gerakan elektron elektron bergerak bergerak makin cepat jadi makin cepat bervibrasi bahkan bertranslasi bergerak makin cepat di antara di antara ion-ion positifnya tetap di sebelah sini karena perilaku dari elektron evalensi yang ada di ikatan logam ini itu perilakunya adalah tetap mengalami delokalisasi elektron sahabat kimia seperti ini di sebelah sini ketika ini mendapatkan kalor sahabat kimia mendapatkan kalor maka dia bergetar hebat kemudian maka ini mudah pindah gerakan delokalisasinya itu lebih cepat karena mendapatkan kalor energi kinetiknya naik seperti itu maka panas yang tadinya mungkin kalornya berada di sisi sini diberikan kalor di sisi sini karena gerakan translasi dari elektronnya itu lebih cepat maka elektron ini akan mudah menghantar panas artinya mudah menghantar panas jadi karena mudah menyebar tadi mudah distribusi dari elektronnya itu lebih cepat makanya logam itu sedikit saja sahabat kimia memegang sendok sendoknya untuk mengaduk makanan yang panas di atas dalam panci pancinya dipanaskan di atas kompor itu ya sahabat kimia pasti akan cepat mengalami panas karena dia good konduktivitas panasnya good thermal konduktivitas nah sahabat kimia sekali lagi mengapa karena elektron bergerak makin cepat sehingga mengantarkan aliran panas dengan lebih merata terdistribusi lebih merata nah seperti itu sahabat kimia kemudian Bu Eli akan menuju ke sifat berikutnya nah mengapa logam rata-rata memiliki sifat elastis mudah ditempa di asah dan tidak hancur beda dengan kisi ion mungkin kalau kita bandingkan tapi Bu Eli sedang tidak membahas kisi ion pada kisi logam ini kalau dipukul itu lihat begitu lihat elastis mengapa seperti itu mudah ditempah mudah di asah mudah dibentuk jadi lempengan jadi kawat jadi lembaran lembaran seperti itu dan itu memang elastisnya ada di sana artinya dia tidak hancur nah sahabat kimia ini bagian yang paling menarik sebenarnya yang mendasari sifat logam seperti ini karena adanya ikatan logam nah pada ikatan logam itu apanya yang mendasari bahwa logam ini mudah ditempah sehingga ya itu tadi dalam industri mudah dibentuk menjadi berbagai mold ada yang lembaran ada yang pipa seperti itu ya sahabat kimia nah ini Bu Eli tulis seperti ini nah sebentar nah ini bulat-bulat seperti ini ya sahabat kimia oke kita disini ada elektron valensi yang terdelokalisasi ya sahabat kimia perlu menggambar mencoret-coret supaya ingat ya ingat terhadap konsep esensi dari ikatan logam nah atom-atom yang bermuatan positif maksudnya ion yang bermuatan positif akibat atomnya sudah melepaskan elektron valensi ini ini kalau kita lihat kenapa posisinya baik-baik saja dan tersusun teratur sahabat kimia artinya antar ini dan ini itu tidak tolak menolak ya ternyata disini tidak tolak menolak itu karena diantara muatan positif ion-ion positif ini ada elektron yang terdelokalisasi sebagai sebagai lautan elektron sebagai lautan elektron nah jadi ion-ion positif ini membentuk lawyer atau lapisan-lapisan sahabat kimia membentuk lapisan-lapisan yang tersusun rata akibat dari terikat dengan muatan positifnya terikat dengan ion positifnya jadi dia tidak tolak menolak tapi justru diikat oleh elektron-elektron yang terdelokalisasi diantara ion-ion positif ini jadi terhalangi begitu ya jadi tidak tolak menolak karena elektron yang mengalami delokalisasi tadi menghalangi ion-ion positif untuk tolak menolak seperti itu sehingga jika pada bagian sisi logam ini diberikan gaya ditekan misalnya bagian sebelah sini diberikan gaya intinya sahabat kimia maka disini tidak retak tidak hancur dia tetap kuat dan elastis kenapa? karena kekuatan ikatan antara elektron valensi terhadap ion positifnya nah ini yang menyebabkan bahwa logam itu mudah dibentuk walaupun logam kita melihat secara visual itu keras tapi ternyata lihat seperti karet elastis mudah dibentuk jadi luar biasa sahabat kimia berilaku elektron valensi yang terdapat pada ikatan logam di dalam logam-logam itu sendiri nah seperti itu sahabat kimia nah sekarang sifat berikutnya adalah mengapa logam itu cenderung mengkilat nah sahabat kimia disebut mengkilat jadi berkilau kalau kena cahaya berkilau dan bahkan bukan karena kena cahaya sahabat kimia bisa lihat di sini artinya memang logam itu mengkilat penampilannya performnya itu memang seperti ini sahabat kimia itu mengkilat namanya logam salah satu ciri sifat fisikanya adalah mengkilat tadi nah sahabat kimia ketika ada cahaya sahabat kimia tentu belajar fisika cahaya itu adalah salah satu kumpulan foton foton ini mengenai permukaan logam mengenai permukaan logam bayangan kita secara mikroskopis permukaan logam itu ada ion positif tadi akibat dari atomnya sudah melepaskan elektron valensinya nah maka foton ini diserap sahabat kimia foton diserap diserap oleh siapa lautan elektron valensi tadi diserap oleh lautan elektron valensi sehingga elektron ini mengalami eksitasi eksitasi adalah dia akan lompat ke tingkat energi tingkat energi lebih tinggi dengan cara menyerap menyerap tadi ya menyerap energi dalam bentuk cahaya sahabat kimia dari foton tadi ke tingkat energi lebih tinggi nah pada saat dia kembali ke ground state dia akan kembali ke ground state ground state itu adalah kulit yang sesungguhnya dari misalnya elektron valensi pada atom magnesium itu ada di kulit ke 12 jadi 2.8.2 di kulit ketiga nah dia bisa lompat ke kulit ke empat pada saat menyerap foton atau cahaya tapi dia akan kembali lagi ke kulit ketiga tadi yaitu keadaan ground state itu sambil memancarkan kebalikannya menyerap yaitu memancarkan cahaya sehingga kita melihat dengan mata kita cahaya yang dipancarkan yaitu berupa kilapan yang tadi atau kalau dalam bahasa fisikanya foton cahaya itu menyebabkan dalam bahasa fisika sahabat kimia itu menyebabkan elektron elektron valensi itu mengalami yang namanya osilasi mengalami osilasi nah begitu sahabat kimia untuk sifat dari logam sifat dari ikatan logam yang terdapat dalam logam nah seperti itu sahabat kimia nah kita lihat sekarang yang terakhir yaitu pada aloi aloi itu kita sebut paduan logam disini bu Elie ambil contoh kuningan kenapa karena kuningan itu dibentuk dari logam campuran zinc dan tembaga zinc nya saja itu logam murni tembaga nya saja itu adalah logam murni tetapi kalau zinc dan tembaga dengan persentase tertentu dipadukan itu namanya sudah paduan logam atau aloi ini banyak kita jumpai pada alat bahan bahan untuk keperluan mendesain rumah desain interior menggunakan perabot rumah tangga yang terbuat dari kuningan misalnya kemudian hiasan hiasan seperti itu nah sahabat kimia bedaan sifat ikatan logam pada logam murni terhadap paduan logam nah sahabat kimia kita lihat karena disana ada dua jenis logam dua jenis logam disana ada logam untuk kuningan ini ada cu dan zinc tentunya disini berbeda ukuran atom ukuran atomnya berbeda karena tidak satu jenis maka terdapat lapisan ion positif yang berbeda juga mereka menata sendiri untuk ion positifnya cu menata sendiri membentuk lapisan sendiri ion positifnya zinc itu membentuk lapisan sendiri sehingga dengan demikian lapisannya lebih banyak oleh karena itu ketika diberi tekanan mau dibentuk maka perlu gaya yang lebih besar gaya untuk memberi tekanan untuk membentuk logam-logam tadi sehingga lapisan-lapisan karena lapisan-lapisan yang lebih tebal ini membuat sifat paduan logam itu lebih kuat lebih keras daripada logam murni jadi mengapa dibentuk paduan logam untuk mendapatkan sifat logam yang lebih kuat lebih bagus lebih keras untuk keperluan tertentu sehingga kalau ditanya mana yang lebih lihat mana yang lebih elastis tentunya logam murni dibandingkan paduan logam karena paduan logam ini adanya lapisan-lapisan ion positif yang lebih banyak sehingga ketika mau diberikan gaya mau ditekan mau dihancurkan itu untuk dibentuk blablabla itu membutuhkan gaya yang lebih besar sehingga maksudnya artinya paduan logam ini akan memiliki sifat fisika yang performenya itu lebih keras dan lebih kuat seperti itu sahabat kimia kalau lebih keras lebih kuat kalau ditanya bagaimana dengan daya hantar listriknya daya hantar panasnya titik leleh titik titik didih kemudian mengkilapnya itu tentunya berbanding lurus dengan sifat dari logam murninya seperti itu sahabat kimia yang Bu Eli bisa sampaikan pada bahasan singkat tentang ikatan logam pada logam murni maupun paduan logam terima kasih sudah menonton video ini silahkan diulangi jika belum jelas semoga mendapatkan pemahaman mendasar tentang sifat-sifat logam dari ikatan kimia yaitu ikatan logam terima kasih Tuhan memberkati terima kasih